Peristiwa menarik terjadi di sidang korupsi dan pemerasan Kementerian Pertanian yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Sidang menghadirkan saksi pemilik jasa perjalanan Suita Travel, Harley Lafian. Dimintai keterangan tentang perjalanan dinas sang mantan menteri, Harley justru curhat ke majelis hakim. Harley mengaku sama sekali belum dibayar atas jasanya mengakomodasi perjalanan SYL ke Spanyol. Harley menyatakan perjalanan itu menghabiskan biaya 1 miliar rupiah. Namun sejak perjalanan akhir September 2023 itu hingga pertengahan 2024 ini, Harley mengaku belum menerima sepeserpun bayaran. Di hadapan majelis hakim, saksi Harley bahkan mengaku bingung mau menagih ke siapa. Karena Kementerian Pertanian sama sekali tidak merespon tagihan itu. Hal ini berbanding terbalik dengan tindakan SYL yang begitu mudahnya memberi hadiah ke biduan Nayunda Nabila. Mulai memberi tas mewah, membayar cicilan apartemen, hingga memberi kerja dengan gaji rutin. Adapun perjalanan dinas ini merupakan perjalanan SYL mengadiri forum Global Conference Insustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh organisasi pangan FAO. Kala itu, sang politisi Nasdem sempat membuat drama hilang kontak di Spanyol, tepat saat KPK menggeledah rumah dinasnya. Namun, setelah drama usai dan SYL kembali ke Indonesia, SYL segera ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! 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 Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!